Presiden Jokowi memastikan bahwa progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Presiden pun optimistis bahwa ia akan mulai berkantor di IKN bulan Juli mendatang. Hal itu dikatakan Presiden saat meninjau langsung kesiapan lapangan upacara yang akan digunakan untuk peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI di kawasan Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu 5 Juni 2024. Ya tadi malam saya nginepnya di rumah menteri PUPR, rumah dinas menteri PUPR dan pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terpenam sangat indah sekali dan tidur nyenyak sekali. Presiden Jokowi menyebut bahwa persiapan jelang hut ke-79 sudah hampir selesai. Untuk persiapan 17 Agustus sudah hampir final dan tidak ada masalah di lapangan. Presiden mengecek satu persatu lokasi yaitu venue, kemudian tata urut upacara. Interior, eksterior semuanya sudah dalam proses semuanya dan usah Allah selesai. Selesai, selesai. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli, Juli, Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan, bentungan sepaku. Tinggal ini nunggu pompa. Pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara. Begitu saja. Pak izin kalau terkait Kepala Oterita IKN maupun Wakil Kepala Oterita IKN yang kemarin mengundurkan diri gitu ya Pak, yaitu sebenarnya alasannya apa? Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Tusantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing? Nggak, 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 nggak. Ini hanya... Nggak ada masalah ya Pak? Nggak ada, nggak ada, nggak ada masalah.